Lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita sudah terhubung dengan anggota Dewan Pakar TKN, Mas Derajat Wibowo. Selamat sore Mas Derajat. Selamat sore, Tiffany. Apa kabar? Baik, Mas Derajat apa kabar? Sumringnya sekali sepertinya. Capek. Iya, capek. Tapi, Alhamdulillah. Ya, Mas Derajat, walaupun tadi kita sudah dengarkan bantahan dari Mas Gibran dan juga Pak Erlangga, saya mau tanyakan lagi dong, walaupun mungkin tidak 100% benar, apakah bocoran Kabinet Prabowo-Gibran yang beredar di media sosial ini, mungkin ada berapa persen atau ada beberapa nama yang benar nanti akan masuk di Kabinet? Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa itu nanti akan dibahas selain oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu juga akan melibatkan Presiden Jokowi tentu ya, apalagi ketika nanti kalau misalkan ada transisi, kemudian juga para Ketua Umum Parpol di dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, selama ini belum ada pertemuan. Jadi, ketika teman-teman bertanya soal ini dan juga sebelumnya sudah beredar juga, ya setiapan saya normatif saja, selama belum ada pertemuan antara beliau-beliau itu, ya semuanya itu adalah ulah orang-orang yang iseng lah kira-kira begitu mungkin. Baik, artinya poster yang sedang kami tampilkan saat ini, nama-nama dan foto yang beredar bisa dipastikan tidak benar begitu ya Mas Derajat? Ya, Ketum Gulkaran juga sudah mengatakan ya, kemudian juga teman-teman lain, saya juga bertemu dengan beberapa teman di senior politisi-politisi senior di Parpol Team, ya itu ya bisa di-print terus di-showbed masukin sampah, boleh juga, bercanda. Kasarnya itu nggak punya news value apapun lah, mungkin, sorry kalau tadi bercandanya agak kejauhan. Tidak punya news value apapun. Saya ini kan digital, bentuknya kan digital ya, jadi susah kalau mau di-showbed, Mas Derajat. Ya, beneran itu, makanya saya bilang di-print tadi. Tapi poinnya, kuncinya adalah bahwa itu tidak ada news value-nya, mungkin nama-nama di situ pasti apa namanya, nama yang memang dipertimbangkan lah ya. Tentu misalkan ada Presiden Jokowi, ada Pak SBI, tentu itu nama yang berbicara Pak Erlangga, Mas Ahayi, Bang Zul, nah itu, tapi kan apa namanya, struktur seperti itu belum ada pembicaraan sama sekali, baru ada tuh kesepahaman soal kerangka besarnya dan hal-hal yang mendasar saja. Baik, kalau meminjam istilah dari Pak Erlangga yang menyebut poster ini hoaks, apakah TKN ada rencana untuk menginvestigasi atau bahkan menempuh jalur hukum terkait beredarnya bocoran Kabinet Prabowo-Gibran ini, Mas Derajat? Ah, enggak lah, apa. Mas Gibran kan juga mengatakan, tunggu saja yang resmi nanti. Kemudian kita sekarang malah dari TKN itu sibuk memonitor suara, kemudian dari parpol-parpol Kim sibuk memonitor suara dan kursi, karena parpol kan kuncinya kursi di DPR ya. Saya sebagai unsur pimpinan PAN, membantu Ketum, Bang Zul, membantu teman-teman untuk monitor perkembangan dengan kursi di DAPIL-DAPIL kami ya. Kemudian, sementara di Dewan Pakar, teman-teman sibuk menyiapkan elaborasi rincian dari program-program yang sudah kita sampaikan, karena program-program itu kan dokumen resmi yang diserahkan ke KPU, artinya itu dokumen negara, dan itu kemudian diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan, insya Allah ya. Nah, itu yang akan kita jalankan gitu. Jadi, kami nggak mau buang waktu untuk hal-hal yang itu tadi, nyesualnya nggak ada. TKN lebih fokus dalam mengawal program-program dari paslan 02 begitu ya? Ya, sama sekarang ini penghitungan suara, kemudian untuk parpol, penghitungan suara dan kursi, untuk Dewan Pakar itu program. Tapi nantinya akan seberapa jauh TKN mungkin akan dilibatkan dalam pembahasan susunan Kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibra, Mas Derajat? Biasanya sih, hanya terbatas, sangat terbatas ya. Biasanya sangat terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang jelas adalah setelah KPU mengumumkan secara resmi, nanti pasti akan ada pertemuan Pak Prabowo, Mas Gibran, para ketum partai, dan pada titik tertentu juga dengan Presiden Jokowi gitu. Karena kan ada transisi yang harus disiapkan kan. Jadi, saya rasa hanya beliau-beliau saja yang akan bertemu. Orang-orang seperti kami, saya rasa tidak akan ikut di dalam pertemuan tertutup itu. Mas Derajat, akhir-akhir ini kan juga banyak isu merapatnya partai-partai yang sebelumnya berada di koalisi berbeda. Kalau TKN sendiri, ikhlas tidak sih, kalau kemudian nanti ada Menteri yang dipilih, yang berasal, atau latar belakangnya dari partai yang sebelumnya berkompetisi dalam Pilpres? Saya tidak bisa mewakili TKN keseluruhan, tapi kalau saya pribadi sangat ikhlas dan sangat senang. Karena apa? Karena saya punya pengalaman di Senayan, ya kita perlu soliditas baik di eksekutif maupun di legislatif supaya program-program itu bisa berjalan. Apalagi program-program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi, yang akan dilanjutkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, kemudian juga program tambahan yang baru seperti makan siang, itu kan program-program raksasa semua. Jadi kita tidak akan cukup waktu untuk buang-buang energi untuk kegaduhan politik di parlemen. Jadi saya sih isu sangat ikhlas. Tentu karena teman-teman yang, ya katakanlah Nasden, PKB, mungkin juga PKS, minus PDIB, P3 kita tidak tahu ya, ada di paslon lain, ya tentu formulanya tentu akan berbeda dengan Pak Polkim. Itu saya rasa itu wajar-wajar saja, biasa. Ya ini mungkin sesuai dengan pidato Pak Prabowo di Isora Senayan beberapa waktu lalu, Mas Derajat, ingin merangkul semua pihak, semua kekuatan. Apakah istilah merangkul semua pihak ini bisa kita artikan juga merangkul pihak-pihak yang dulunya berseberangan? Seperti kita lihat di 2019 tentunya, Pak Jokowi yang akhirnya merangkul Pak Prabowo dalam kabinet. Ya, saya rasa itu yang akan dilakukan. Cuma siapa namanya, saya enggak tahu. Itu rinjanya nanti terserah beliau-beliau yang akan merapatkan. Dan berapa porsinya, karena nanti akan diputuskan, berapa porsi parpol, berapa porsi non-parpol. Kalau yang saya lihat sih, Pak Prabowo itu tidak mendikotomikan antara politisi dengan profesional, karena itu enggak relevan. Karena di parpol kan banyak sekali ya, orang-orang yang profesional ya. Contohnya di Gerindra saja kan, ada jenderal-jenderal profesional, ada akademisi-akademisi profesional, pengusaha profesional, di Golgar juga demikian, di PAN juga demikian, gitu ya. Jadi ya dikotominya bukan itu, tapi lebih antara latar belakang parpol dan non-parpol. Nah, setelah itu kemudian itu akan disepakati bersama setiap parpol, itu akan diberi amanat di mana, terus ya oke yang kita reserve untuk teman-teman yang bergabung baru, gitu ya, yang dari koalisi sebelah, itu dapat amanatnya di mana, itu pasti akan dibahas nanti. Baik, kita nantikan nanti akan seperti apa, susunan kabinet dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang tentunya nanti akan mengawal, melaksanakan program-program yang dicanangkan, dan tentunya kita juga masih menunggu hasil hitung resmi dari KPU. Terima kasih anggota Dewan Pak RTKN, Mas Dajat. Dan pesannya satu aja, masih panjang prosesnya, jadi jangan percaya dengan hoax yang beredar, apapun juga. Prosesnya masih panjang. Masih berapa bulan ini prosesnya. Ya, makasih banyak Pak. Terima kasih, Mas Dajat sudah bergabung di Berita 1 sore.